Sebenarnya di dalam Islam untuk berda'wah atau mengajak kepada kebaikan itu, itu sebenarnya bukan hanya tugas seorang kiai, bukan hanya tugas seorang guru, bukan hanya tugas seorang mubal, mubalek. Tapi setiap orang mu'min, setiap orang muslim, maka punya kewajiban untuk mengajak atau berda'wah dalam arti Amar Ma'ruf Nahi Mungkah. Al-Fatihah 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 Surat Al-Baqarah Al-Fatihah 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 Setelah Al-Fatihah 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 akhirnya tidak disampaikan berapa yang kita mampu nah kita sampai le para rohib para pendeta ini dijelak oleh Allah apa murunan nasa bilbiri mengapa kamu mengajak manusia kepada kebaikan untuk melakukan kebaikan akan tetapi kamu melupakan diri dirimu artinya apa? dia cuma bisa menyampaikan makanya disini dah beratnya orang menyampaikan sebelum menyampaikan maka dirinya harus melakukan melakukan jagalah dirimu sebelum mengajak orang sholat maka kita harus sholat dulu dulu sebelum mengajak orang sholat kita harus sholat terlebih dahulu atau memberikan contoh mengajak orang kita harus jangkat terlebih tidak mengajak orang berpuasa kita harus puasa terlebih tidak agar tidak dijelas bagaimana yaitu orang-orang Bani Israel Israel maka di dalam Al-Qur'an surat ayat 3 kebencian cukup besar di sisi Allah kamu romangkan hingga Allah antakumu kamu berkata malah tapi tidak melaku malah bisa berkata bisa mengajak tapi tidak mampu melaku melakukan itu dibenci oleh Allah makanya sebelum menyampaikan kuangfusaku jagalah dirimu akan tetapi bukan berarti setiap orang yang menyampaikan itu harus bersih dari noda dosa kan manusia fitrahnya itu gak bisa bersih suci sebagaimana malah malah ikat maka kata Saidina Ali begini um durmangkol walatang durmangkil jadi lihatlah apa yang disampaikan jangan melihat siapa yang menyampaikan menyampaikan ini kata Saidina Ali selama apa yang disampaikan itu adalah kebaikan maka kita gunakan meskipun itu yang menyampaikan misalnya seorang pencuri atau misalnya orang yang sangat rusak tapi yang disampaikan itu kebaikan maka kita amalkan soal dia menyampaikan di pencik Allah itu nanti urusan dia di akhir manusia tidak bisa bersih seandainya manusia untuk menyampaikan menunggu bersih dari noda dosa maka kemungkinan besar di dunia ini tidak ada orang yang menyampaikan menyampaikan karena siapapun walaupun itu tingkatnya mulai seh paragiai dan lain sebagainya itu tidak lepas dari dosa tidak lepas dari dosa oleh karena itu paling tidak paling tidak di dalam atau orang yang menyampaikan atau orang yang berdafah itu paling tidak dia mampu yaitu apa mempersempit dari gemaksyatannya atau kalau misalnya dia melakukan maksyat maka itu pun tidak disengah sengaja karena orang-orang Bani Israel tidak dibenci oleh Allah yang menyampaikan kebaikan-kebaikan tapi tidak mau melakukan di dalam hadis biwayat Imam Ahmad ini sanatnya dari apa yaitu sahabat Anas sahabat Anas itu adalah mantan apa buddha yang dimerdekakan oleh Rasulullah di waktu malam hari Rasulullah itu diisarahkan diisarahkan itu diperlihatkan oleh Allah sebuah tampilan yaitu di rak ada seseorang yang pada saat itu mengguntingi lidahnya dengan gunting yang terbuat dari api neraka gunting yang terbuat dari api neraka setelah itu Nabi bertanya siapakah mereka itu maka mereka menjawab dia adalah penceramah umatmu yang ahli dunia penceramah umatmu yang ahli dunia ketika mengajak pada amar makruf atau melakukan kebaikan dia tidak melakukan kebaikan ketika melarang orang melakukan maksyat justru dia adalah melakukan maksyat maksyat maka seksanya nanti di neraka adalah dia menggunting lidahnya sendiri dengan menggunakan yaitu gunting yang terbuat dari api neraka neraka artinya penceramah atau ahli dakwah yang ahli dunia itu adalah dia hanya menginginkan keuntungan dunia ceramahnya ingin dibayar berapa dengan harga berapa satu jam berapa dua jam berapa tiga jam berapa tapi tidak pernah memikirkan bagaimana umat ini supaya menjadi orang yang beriman dia hanya apa menginginkan keuntungan dunia maka disinilah beranya para apa para da'i para penceramah kalau hatinya itu sudah artinya melenceng sedikit saja dari tujuan yang asalnya maka dia akan terkena ayat ini nanti di akhirat akan menggunting yaitu lidah lidahnya terus hatis yang kedua hatis yang kedua yang diriwatkan oleh Imam Bukhari Muslim ini sananya dari Ibnu Abbas ada seorang yang ditampilkan di neraka pada saat itu ususnya ususnya itu keluar mengurai setelah itu di neraka dia mengelilingi ususnya terus berbetar maka ahli neraka bertanya kepadanya hei fulan ada apa dengan dirimu itu dulu kamu kan suka ngajak aku kepada kebaikan itu ahli neraka pada berperumun di sekitarnya karena tahu ya oleh karena itu suatu saat ketika kita di akhirat pun akan ingat apakah kita pernah bertemu semasa di dunia dan kalau misalnya Allah banyak mengingatkan misalnya jendengan suatu saat jendengan akan ingat ketika di akhirat oh iya saya pernah diingatkan dan ingat ternyata saya pernah diajak ketika di masjid untuk melakukan kebaikan itu akan ingat pada saat di kerumuni ahli neraka dan bertanya hei fulan ada apa dengan dirimu dulu kan kamu suka mengajak kepada kebaikan suka mengajak aku iya kata dulu aku suka mengajak dirimu akan tetapi ketika aku yaitu mengajak kepada kebaikan amar makruf maka aku tidak melakukan tapi ketika aku melarang dirimu melakukan maksiat nah hilangkan aku justru melakukan maksiat itulah akhirnya aku harus mendekat di neraka di neraka ini khususnya yaitu bagi para dehi para kiai kalau misalnya di dalam menyampaikan itu cuman menginginkan keuntungan dunia kebaikan dunia saja maka dia yang pasti di akhirat akan mendapatkan kebencian juga mendapatkan siksa dari Allah dan ayat ini pertama ditujukan kepada orang-orang Bani Israel akhirnya pada saat itu orang-orang Bani Israel banyak yang tidak melakukan amar-makruh nahimungkan berhenti asalnya mengajak kebaikan kebaikan akhirnya tidak mengajak kepada kebaik justru yang dilakukan adalah yaitu apa melakukan maksiat maksiat itulah orang-orang Bani Israel oleh karena itu dijelah dalam ayat ini dan kamu tahu kamu membaca kitab Taurat dengan lengkap dan paham paham kita tahu apalah tak hidup apakah kamu tidak menggunakan akal atau tidak berpikir kenapa cuma bisa menajak kebaikan tapi judul kamu tidak melakukan kebaikan oleh karena itunya ini adalah bisa dikatakan sebagai metode dakwah artinya sebagai teladan atau contoh sebagaimana Rasulullah Rasulullah itu ketika turun ayat itu dilakukan terlebih dahulu bahkan ketika dakwah bilhal dengan perilaku dengan akhlak itu tidak pernah berkata apapun kepada umatnya dia hanya melakukan kebaikan dan kebaikan setelah melakukan kebaikan maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah apa yang kamu lakukan wahai Rasulullah maka baru Rasulullah jadi para sahabat ketika Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan para sahabat bertanya apa yang kamu lakukan setelah itu baru para sahabat mengikut tapi coba kalau umat sekarang umat sekarang hanya diberikan contoh hanya diberikan dakwah bilhal mana mungkin ada umat yang bertanya orang diajak saja berat segar segar kok ada ilerenta maka ketika diajak nah untuk melakukan kebaikan artinya ini berarti sudah dakwah secara jahir artinya terang terang maka Rasulullah punya yaitu apa metode dakwah dua yang pertama bisir yang kedua bis jahir sir yaitu dengan apa pelan-pelan rahasia setelah itu baru apa dengan jahir atau terang-terang terangan tapi terang-terangan ini setelah islam mulai kuat mulai punya nama mulai pokok baru Rasulullah yaitu menggunakan dakwah biljahir yaitu terang-terangan artinya seandainya ada musuh ya artinya mengorangi maka umat setelah pun sudah siap pada saat lah sekarang dakwahnya adalah biljahir yaitu terang-terangan langsung diajak oke itu kadang-kadang ada yang mendengarkan kadang-kadang ada yang menolak yang menolak nah lah soal dakwah itu hasilnya terserah oke maka ketika kita menyampaikan jangan mikir apakah dipakai atau tidak gak usah karena Rasulullah pernah sempit dadanya sumpat dadanya gara-gara memikirkan umatnya ketidak disampaikan tidak pernah memperhatikan tidak pernah dipakai jadi ketika didengar gopeng kanan keluar gopeng kiri akhirnya Pak Adi berolah Allah hai Muhammad tugasmu adalah menyampaikan menyampaikan cuman menyampaikan soal hidayah itu adalah urusan Allah 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 yang memberikan hidayah bukan para kiai bukan para da'i bukan para guru bukan orang tua bukan yang mampu memberikan hidayah adalah Allah manusia adalah perantara menyampaikan kebaikan hanya menyampaikan soal hasilnya ini terserah Allah dan Allah menilai itu bukan dari hasil tapi seberapa niat kita apakah kita ikhlas di dalam menyampaikan kebaikan atau karena yang lain jadi keikhlasan kita yang dinilai oleh Allah akan tetapi bila mana ada yang mengikuti kita punya dua keuntungan yang pertama kita mendapatkan pahala dari Allah yang kedua kita mendapatkan pahala dari orang yang kita ajak melakukan kebaikan itu untungnya misalnya jenengan ngajar ngaji jangan diremehkan orang ngajar ngaji abah kasab babi but tadi itu jangan diremehkan pahalanya cukup besar ngawali itu paling berat dibandingkan kalau sudah menerus meneruskan awal membaca itu lebih berat ketika jenengan mengajarkan abad setelah itu nanti dikala dia mampu membaca quran menyampaikan kepada yang lain menyampaikan kepada yang lain maka setiap yang disampaikan itu kita mendapatkan kiriman pahala itu namanya ilmu manfaat manfaat jenengan sampai hari kiamat ilmu jenengan dipakai maka mulai sekarang sampai hari kiamat sampai akan mendapatkan pahala tidak usah ngomong Allah sudah ngirim pahala kepada kita itu enaknya ketika menyampaikan sebuah ilmu agama maka pahalanya cukup bisa bisa apa abad apat 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 apa saja yang dibisa kita sampai itu itu diantaranya manfaatnya yaitu ilmu yang manfaat dan akhirnya mendapatkan pahala untuk selama wasta'in dan mohon tolonglah kamu bissoberi dengan sabar wassalati dan sholat wa'innaha dan sesungguhnya iya atau sholat dan sabar itu laga pirotun sungguh berat illa kejuali al-khusi'in atas orang-orang yang khusyuk setelah itu Allah memerintahkan kepada Bani Israel khususnya umumnya kepada kita wasta'inu mintalah tolong maksudnya kepada Allah disobri dengan sabar orang minta tolong itu harus sabar maka ada satu riwayat yang sampai sanatnya kepada Umar bin Khotob bahwa sabar itu ada dua yang pertama sabar ketika mendapatkan musibah yang kedua sabar menghindari yaitu dari perbuatan maksi maksiyah maka para ulama menambahkan satu lagi sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah ini tambahan jadi sabar ketika mendapatkan musibah sabar sabar tidak ada batas tidak ada batas kesabar kesabar tidak ada jadi ketika kita mendapatkan musibah maka pertama pertama kita ucapkan yaitu kalimat istirja istirja bersah itu musibah bahkan kata Rasulullah kalau seandainya sandal kamu itu putus rampatnya kok putus itu juga termasuk musibah musibah lampu mati juga musibah musibah kita kesandung juga musibah musibah maka ketika kita itu kesandung maka kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'ud ini harus dibiasakan nekmatan terbiasa innalillahi wa inna ilaihi roji'ud kadang-kadang nopo oleh orang jawa mesu mesu kadang-kadang wabun yang nyandung itu bisa padahal apa Allah memerintahkan innalillahi wa inna ilaihi roji'ud artinya apa segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Allah innalillahi wa inna ilaihi roji'ud kalau ada orang yang wafat orang yang meninggal kita perlu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'ud ya cuman pahamnya umat islam itu rata-rata ketika ada orang mening meninggal ya Pak lain-lain dengan punya tetangga kok terjatuh kecelakaan sampe bilang innalillahi wa inna ilaihi roji'ud terus direaksi para tetangga ngamuk itu jelas sampe kenapa sangin gak pahamnya pengkalimat istirja itu untuk musibah apa saja termasuk kematian termasuk kecelakaan bahkan misalnya baju sampeanku robek itu harus sunnahnya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'ud itu sudah kehendak Allah robek dimana itu juga kehendak Allah kalau Allah tidak memberi kemampuan kita membeli maka kita pun tidak mampu membeli membeli karena semuanya itu sudah digaris oleh Allah oleh karena itu kita hidup ini sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah kamu akan begini 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 di hari ini begini begini sudah ditentukan oleh Allah itu yang namanya takdir atau bisa dikatakan kodo takdir itu sudah terjadi kodo ketentuan Allah itu bisa dirubah dengan doa oleh karena itu kita senang jasa setiap hari berdoa kepada Allah ya Allah berilah saya kebaikan dunia akhirat robbana adina fidunia khasana wafil akhirotih khasana wagina adaban nar setiap hari soal hasilnya diterima dikabulkan atau tidak itu adalah terserah Allah Allah tapi manusia bisa mengubahnya dengan doa dan usaha usaha kalau ingin baik di dunia maka berbuatlah baik kalau ingin baik di akhirat berbuatlah untuk akhirat yang baik lah ingin dunianya baik tapi dia di dunia tidak mau melakukan kebaik mana mungkin mendapatkan kebaik kebaikan oleh karena itu di dalam usaha ada doa ya juga usaha secara lah lahir harus imbang musibah juga begitu maka kita harus minta tolong kepada Allah dengan sabar ketika mendapatkan musibah kita sabar ya sabar kita kembalikan kepada Allah misalnya ada yang wafat kita pun bersabar karena ketika kita tidak sabar maka biasanya keluar dari ajaran israt sampai kadang-kadang meratapi ada saudara kita yang meninggal kita menangis berlebihan kadang-kadang sampai merobek-merobek yaitu apa-apa baju kadang-kadang sampai mencakar-cakar wajahnya dan lain sebagainya itu kan sudah keluar dari syariat israt artinya sudah berlebihan dan itu dilarang oleh ajaran islam ketika orang mampu lakukan istirija inna lillahi wa inna ilahi roji hanya bukan hanya sekedar ucapan tapi harus perbuat perbuatan kita kembalikan langsung kepada Allah berarti ini sudah takdir Allah nah soal jalannya itu banyak misalnya kematian ada yang karena kecelakaan atau ada yang karena sakit atau mungkin kadang-kadang gak sakit gak kecelakaan tapi juga mening meninggal ada yang tidur itu juga mening meninggal jadi orang meninggal itu banyak jalan maka bersama 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 yang kedua sabar ketika menghindari dari perbuatan maksiat nah ini cukup sabar harus cukup sabar karena maksiat sekarang itu bahkan senantiasa berada di depan kita maksiat itu berada di depan kita dan setan senantiasa memanggil-manggil kita untuk melakukan maksiat maksiat maka kalau kita tidak memenuhi panggilan setan berarti termasuk orang-orang yang berunt untuk nah untuk menghindari semuanya itu maka pertama hati kita harus kita isi dengan yaitu pikir kepada Allah supaya hati kita itu kuat karena sabar itu pertama adalah tempatnya di dalam hati dan hati bisa sabar ketika hati kita kita isi dengan yaitu pikir kepada Allah supaya hati kita itu kuat sabar ketika menghindari dari perbuatan maksiat karena orang yang senantiasa pikir kepada Allah itu berarti selalu ingat kepada Allah dan orang yang selalu ingat kepada Allah insya Allah dia tidak akan melakukan maksiat maksiat berarti imannya masih utuh orang yang ketika melakukan maksiat itu rata-rata imannya tidak ada pada saat itu hilang setelah melakukan maksiat kadang-kadang iman kembali kembali tapi ketika melakukan maksiat rata-rata iman itu hilang seandainya iman masih ada tidak mungkin melakukan maksiat maksiat karena dia masih ingat kepada Allah maka orang yang senantiasa ingat kepada Allah insya Allah tidak akan melakukan maksiat maksiat dan orang yang senantiasa ingat kepada Allah nanti di akhirat dia akan diingat selalu oleh Allah tapi ketika dunia kau melupakan Allah maka jangan berharap di akhirat telah akan diingat oleh Allah ada satu riwayat atau sebuah khatis ketika itu Allah mengatakan bukankah aku sudah menikahkanmu bukankah aku sudah memberikan pemimpin kepada mu bukankah aku sudah menundukkan untak kepada dan lain sebagainya setelah itu Allah bertanya kepada si pulan hei pulan apakah kamu pada saat itu ingat kepadaku semasa di dunia maka si pulan menjawab tidak ya Allah kalau kamu tidak ingat kepadaku maka aku sekarang akan melupakan dirimu karena kamu semasa di dunia tidak pernah ingat kepada kepadaku maka orang yang senang biasa ingat kepada Allah itu menunjukkan bahwa dirinya dekat kepada Allah ketika dekat kepada Allah apapun yang dia minta insyaallah akan dipenuhi karena dia dekat kepada Allah kenal kepada Allah setiap hari berjumpa Allah baik dalam ingatan baik dalam perbuatan senantiasa ingat kepada Allah oleh karena itu untuk menguatkan hati maka kita harus mengisi dengan tikir kepada Allah meskipun itu tikir di dalam hati kalau misalnya tidak memungkinkan tikir dengan lesan misalnya kalau banyak orang kita mungkin atau tidak memungkinkan dikir dengan lesan berarti hati kita yang dikir atau di dalam hati kita dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala'idah ha'ilallah wallah hu'adbar oke atau subhanallah iyal adhim atau subhanallah wakilhamdi subhanallah il adhim itu bisa untuk memperberat timbang timbangan jadi dikir apapun atau kalimat tahlil diperbanyak karena untuk menguatkan iman kita kata rasulullah kalau kepingin kuat iman kita maka berbanyaklah kalimat ta tahlil da ilah ha illallah itulah kalimat tahlil ya berikutnya ketiga sabar ketika taat kepada Allah termasuk melakukan sholat itu juga harus sabar pertama sholat itu ada waktunya termasuk sholat wajib ada waktu waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul Rasulnya misalnya duhur sekarang paling tidak setengah atau jam 11 30 kita tidak boleh jam 11 tidak sabar jam 11 sudah sholat duhur kita harus tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentu tentukan sholat 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 selain itu ketika melakukan ketaatan kepada Allah maka harus istiqomah bahasa yang saat ini continue terus rutin urut istiqomah bahasa arabnya istiqomah berarti terus pernah melakukan ketaatan kepada Allah dan sholat 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 sebenarnya orang yang mampu menghayati sholat semakin banyak sholat semakin kurang kayak orang hausi diminum itu malah orang sholat juga begitu semakin banyak sholat ketemu Allah maka semakin pingin sholat terus kepingin sholat dan sholat selalu yang diangan kapan sholat kapan ke masjid kapan ke musholat kapan melakukan sholat gak pernah meninggalkan sholat sholat dalam keadaan apapun repot longgar dan lain sebagainya beragia sedih tetap sholat sholat iya iya ngulai ilmu ibat teknik kudusa sholat masjid krimis seko sam man wes tak lup iya jani soal krimis iya yang seni soal kedalam mantel sebagian yang masih pilih mantel mentre nyaman tidak lagi yang cilik gua godo gudang enggak jangan ini lakukan payung lakukan mantel lakukan sepeda motor, karek numpah bisa tutup kini, gerimis gak bu ya aku disabar karena buah dari kesabaran itu, kata Allah diwairi kisah, nanti pahalanya tanpa batas, langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena kesabaran kesabaran, anjanya pahala ini gede ini pula abot sih kalau aku nyambut kami sih, bayaran ini gede ini aku mesti abot taruhannya gede, abot bayarannya cili cili, sabar nih pahalanya cukup besar besar makanya kata Allah diwairi kisah, tanpa batas pahalanya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga jadi monggo yang namanya apa, ketika kata kepada Allah, kita harus di apa, diikuti dengan kesabaran kesabaran diujui oleh Allah misalnya dengan apapun kita tetap mampu, yaitu apa melakukan melakukan yang nomor 2 yang nomor 2 minta tolong selain apa bisa beri sholat dengan sholat ini riwayat dari Sayyidina Ali ketika Nabi perang badan semuanya para tentara para prajurit semuanya pada tidur Rasulullah itu sholat mulai sore sampai subuh sholat terus para tentaranya para prajurit para jendernya semuanya tidur Rasulullah sholat yang berat minta pertolongan kepada Allah akhirnya apa dikabuli oleh Allah orang badan mendapatkan kemenangan yang gemilang ratusan juta malaikat diturunkan oleh Allah ke muka bumi untuk menghajar orang-orang kafir Nabi sholat mulai sore sampai pagi itu namanya apa minta pertolongan dengan sabar dan sholat sholat maka bila mana kita mendapatkan satu ujian yang cukup berat jangan dilupakan sholat jendengan yang punya urusan yang cukup berat jendengan sholat dua rekaat minta petunjuk kepada Allah kok belum diberi petunjuk oleh Allah sampai sholat lagi minta petunjuk kepada Allah maka insya Allah Allah akan memberikan petunjuk jalan keluar apa yang menjadi masalah kita terus yang kedua sahabat sahabat uyainah pada saat dia diperjalanan maka ibnu apas menyampaikan kepada sahabat uyainah wahai uyainah ada saudaramu yang meninggal atau yang wafak pada hari ini maka sahabat uyainah berhenti sejenak dan menepikan yaitu kendaraannya setelah itu sambil mengucapkan innalillahi wa inna ilahi roji'un setelah apa ditebikan maka dia melakukan sholat dua roka dengan cara diharga oleh karena itu kalau mendapatkan apapun musibah apapun maka kita jangan lupa minta pertolongan dengan sahabat dan sholat jadi hanya minta kepada manusia pokoknya punya apapun hajat apapun jenakan misalnya rontok bunder jenakan kita petunjuk kepada Allah dengan sholat dua roka roka karena itu akan menguatkan hati akan meneterangkan hati dengan sholat jadi apapun yang kita lakukan atau yang kita hadapi maka kita harus dengan sholat dan sesungguhnya ia atau sabaran sholat lakafi rotun sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk orang yang khusyuk itu orang yang senantiasa di dalam pikiran dan hatinya atau hati dan pikirannya senantiasa ingat kepada Al Al dan orang khusyuk ini bisa dilakukan orang-orang yang tawadu orang yang rendah hati tidak pernah sombong hanya orang yang tawadu yang mampu berbuat khusyuk kepada Allah jadi pikiran dan hati tidak pernah terputus dari ingat kepada Allah mungkin kalau kita ingat kepada Allah kan kadang-kadang bisa dihitung kadang-kadang ketika kita kerja kadang-kadang tidak ingat Allah ingat yang lain padahal aslinya otak dan pikiran kita atau pikiran dan hati kita sebenarnya tidak pernah putus dari ingat kepada Allah misalnya waktu mencampur kita ingat Allah waktu kerja apa ingat Allah waktu pokoknya kerja apa saja kita ingat Allah Allah jadi bukan hanya di dalam masjid atau ketika sholat di luar sholat pun kita harus ingat kepada Allah sehingga kita amat sukar sampai amat sukar melakukan yang namanya maksiat maksiat bagaimana bisa kita ingat kepada Allah yang di kamar mandi ingat Allah gimana ingat Allah pokoknya dimana-mana ingat Allah maka semuanya antara sabar dan sholat itu cukup berat kecuali orang-orang yang pusuk baru orang-orang yang pusuk itulah yang mampu melakukan sabar dan sholat saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan ada pertanyaan apa pertanyaan para jemaah ibu-ibu enter pertanyaan button kita kalau dimang buat begin jadi kebaikan itu ukurannya adalah menurut Allah oke kebaikan itu menurut Allah bukan menurut yang lain bukan menurut manusia bukan menurut golong golongan jadi ketentuannya itu dari Allah bisa dikatakan baik satu perbuatan itu bila mana sesuai dengan syariah Allah atau sesuai dengan Quran dan Rasul atau hadis atau sesuai dengan Allah dan Rasul Rasul itu baru bisa dikatakan kebaikan kebaikan tapi kalau misalnya kebaikan ukuran manusia maka akan rusak kebaikan itu tidak ada kebaikan itu ukurannya harus dari Allah Allah kalau ada yang bertentangan dengan syariah itu berarti tidak bisa dikatakan kebaikan meskipun itu manusia sejuta manusia mengatakan itu baik tapi kalau bertentangan dengan syariah Allah atau Rasul maka tidak bisa dikatakan kebaikan jadi kebaikan itu ukurannya adalah sesuai dengan syariah Allah dan Rasul Rasul kita berlomba dalam kebaikan itu boleh misalnya ada ormas AB untuk melakukan kebaikan tapi kita tidak boleh berbecah berat artinya apa bertengkar selama kita berada di dalam garis yang benar Quran dan sunnah Quran dan sunnah mari kita maju artinya apa Rasulullah itu memang banyak mengajarkan atau memberikan contoh yang banyak misalnya sholat saja doanya macam macam gerak takbir saja misalnya ada yang sejajar dengan telinga ada yang sejajar dengan bunda misalnya bersedekap ada yang pergelangan ada yang begini ada yang begini semuanya benar jadi selama ada ajaran dari Quran dan sunnah yang dimaksudkan keluar dari syariah berarti tidak ada tuntunan tidak ada tuntunan le kantuk mawon asalkan jangan saling membenci terus jangan monopoli monopoli dalil oh ini dalilnya si A ini dalilnya si B semuanya itu dari apa dan rasul rasulnya itu semuanya ajaran is is jangan dimonopoli monopoli di pek ini dalil ya boleh semuanya itu adalah yaitu dari ajaran is 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 gak dengar tapi lanjut dengan misalnya pulveret mau go asalkan ya tidak boleh kita saling membenci saling bertengkar karena saudara saudara tapi kalau ada perbuatan yang keluar dari syariat tidak sesuai dengan tuntunan kok dia mengatakan baik itu kan mungguin apa menung menung soh maka kata Allah belum tentu apa yang kamu apa artinya sukai itu Allah suka atau benar dan tentu makanya manusia itu ketika melakukan satu perbuatan atau ibadah itu langsung yaitu kepada Quran dan sun sunah sehingga apa kita murni maka perintahnya Allah kan memurnikan agama Allah tidak tercampur baur harus murni murni ini berarti as asli gitu jeneng misalnya gak ada bubuk murni kok lah boten bisa campur campuran berarti boten murni murni itu asli lah kita melakukan apa ajaran isya juga mukhlusi nah lahut din yaitu memurnikan agama si pancet koyok dinis yang dilampai rasul rasul katan ya dan pencet pasir ini kita oh lindungnya sambal oke oke apakah harus melakukan sholat hubur hubur atau sebenarnya di dalam apa isra orang wanita itu sunnah di dalam melakukan sholat jumat boleh akan akan tetapi ya akan tetapi ada yang berpendapat dia kalau misalnya sudah melakukan apa sholat jumat maka ini artinya sudah wajib mukhoyar wajib mukhoyar itu berarti wajib pilihan ya jadi misalnya sudah melakukan apa sholat jumat tadi sudah ditanyakan ini berarti setelah sholat jumat tidak usah melakukan sholat hubur ya berarti sudah sholat jumat itu sebagai pengganti oke sholat hurma malih tapi yang saudara kita setelah sholat jumat bagi wanita setelah itu melakukan sholat itu ada saudara kita oke itu terserah saudara kita ya nah tapi insyaallah oke jadi untuk wanita yang sudah melakukan sholat jumat tidak usah melakukan sholat hubur hubur karena sholat jumat sudah menjadi pengganti untuk sholat hubur kelihatan ya kalau kita cekat ya kaget pengajian dan walaikum kebuka kata manfaat barukah mari kita agri dengan bacaan alhamdulillah bersama alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh